Intro Asisten 3 SEDDA Maluku Peterson Rangkoratat pada Selasa 8 Agustus 2023 bertempat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku melepas keberangkatan 11 calon peraja tahun 2023 utusan Provinsi Maluku ke Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Jatinangor, Bandung Hadir pada kesempatan itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku orang tua wali calon peraja IPDN tahun 2023 dan calon peraja IPDN dari Provinsi Maluku Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Rangkorata disampaikan bahwa seleksi penerimaan calon peraja IPDN merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pamong sebagai aparatur pemerintahan yang profesional, handal dan demokratis serta memiliki integritas dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Para calon peraja IPDN yang telah dinyatakan lulus tes administrasi, tes kompetensi dasar, tes kesehatan, tes psikologi, integritas dan kejujuran serta pantuhir, Pujarang Koratat merupakan putra-putri terbaik Provinsi Maluku yang akan mengikuti pendidikan di Kampus IPDN Jatinangor Ia juga mengingatkan kepada calon peraja agar selama mengikuti pendidikan di IPDN supaya tetap menunjukkan sikap dan perilaku yang baik serta dibarengi dengan disiplin dan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga semuanya itu bukan saja akan menjadi penilaian bagi diri sendiri tetapi juga dapat membawa nama baik bagi Provinsi Maluku tercinta ini Sehubungan dengan itu ia mengingatkan kembali bahwa selama mengikuti pendidikan maka semua ketentuan yang berlaku dan diterapkan di Kampus IPDN hendaknya dipahami dan dilaksanakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan terhadap calon peraja IPDN asal Provinsi Maluku Ada pun 11 calon peraja IPDN tahun 2023 utusan Provinsi Maluku yakni Samuel Tarigan dari Kota Ambon Brilian Melsa Sayal dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar Delisha Latuihamalo dari Kota Ambon Muhammad Umasugi dari Kabupaten Seram Bagian Barat Fatur Ghani dari Kabupaten Buru Rianti Said dari Kota Ambon Firdaus Algo Sali dari Kota Ambon Lina Kosasi dari Kota Ambon Paulina Rangkoratat dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar Diva Sofyan dari Kabupaten Buru dan Tiara Salsabila dari Kabupaten Buru